ini pertanyaannya agak aneh bagaimana hukum maulud nabi menurut 4 mazhab 4 mazhab tidak mungkin membahas maulid nabi jadi tidak akan kita temukan hadis atau ucapan dari ulama 4 mazhab tentang hukum maulid nabi, karena di zaman ulama 4 mazhab itu tidak ada perayaan maulid nabi jadi di zaman sahabat tidak ada di zaman tabiin tidak ada tabiin juga tidak tidak ada maulid nabi maulid nabi itu baru muncul pada abad ke 4 jadi pada abad ke 4 yang disitu diawali dari dinasti Fatimid, meskipun disitu mengatasnamakan dinasti Fatimid tapi itu bukan keturunan Fatimah itu adalah Bani Ubaid Al-Magribi disitu bukan keturunan dari Fatimah kemudian juga Bani Ubaid ini wafatnya kalau tidak keliru 361 Hijriah artinya sudah abad ke 4 dan mazhabnya itu adalah Syiah jadi maulid nabi pertama itu diadakan oleh Bani Ubaid yang dari dinasti Fatimiyin yang ada di Mesir yang mazhabnya adalah Syiah namanya Al-Mu'id Lidinillah Al-Ubaid Al-Magribi sehingga kalau pertanyaannya adalah bagaimana hukum maulid nabi menurut ulama mazhab yang 4 tidak ada pembahasannya karena memang di zaman ulama mazhab yang 4 tidak ditemukan maulid nabi baik hukumnya apa baik baik bapak dan saudara yang berbahagia yang di rumah tilontos terkait mengenai hukum maulid nabi ini di negeri kita itu ada 3 pendapat besar yang pertama adalah bahwa maulid nabi ini tidak ada tuntunannya maka maulid nabi ini hukumnya pitah ini yang dianut oleh rekan-rekan kita dari manhad salaf bahwasannya maulid nabi itu pitah tidak ada tuntunannya tidak perlu di kerjakan yang kedua pandangan dari Muhammadiyah kalau pandangan dari Muhammadiyah terkait hukum maulid nabi tidak ada perintahnya tidak ada larangannya jadi tidak ada perintahnya tidak ada larangannya karena tidak ada perintah tidak ada larangannya maka hukumnya sesuai dengan isinya kalau isinya itu adalah mengajak kepada cinta nabi kajian ilmiah mengenal biografi nabi maka itu pulih tetapi kalau kemudian isinya itu adalah sesuatu yang haram hukumnya juga haram kalau isinya adalah ritual yang tidak ada tuntunannya seperti ngalap berkah atau seperti menganggap nabi hadir maka itu hukumnya juga terlarang karena tidak ada tuntunannya tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut atau jika berlebih-lebihan kepada nabi dengan syair berlebih-lebihan kepada nabi itu juga tidak tidak boleh atau juga terdapat kesyirikan itu juga tidak tidak boleh jadi kalau di Muhammadiyah intinya adalah hukumnya sesuai dengan isinya kalau isinya itu haram hukumnya haram kalau isinya itu sesuatu yang dibolehkan santunan yatim piatu misalnya pembagian sembako untuk fakir miskin pelayanan kesehatan gratis mengkaji biografi nabi s.a.w. bagi Muhammadiyah yang semacam itu boleh tapi kalau kemudian disitu diisi ritual maka ritual yang tidak ada tuntunannya maka itu tidak dibolehkan atau bahasa singkatnya pit'ah kalau diisi dengan pemujaan kepada selain Allah maka hukumnya juga haram karena termasuk bentuk menyekutukan Allah jadi dilihat dari isinya nah pandangan yang ketiga itu pandangan yang tasahul yang itu adalah menganggap bahwasanya maulid nabi itu dianjurkan baik bapak dan saudara insyaallah pendapat yang kuat di dalam masalah ini kalau isinya adalah ritual isinya adalah ngalap berkah isinya menganggap nabi hadir maka hal tersebut tidak ada tuntunannya wallah alam peace sohab selamat menikmati